RSI menawarkan kompensasi tahap awal sebesar 300 juta rupiah per penumpang untuk keluarga korban RSI AQZ 8501. Kompensasi menurut pihak RSI AQZ diberikan sebagai bantuan mengingat imbas yang dihadapi keluarga korban akibat musibah ini. Namun tawaran masih harus disosialisasikan ke keluarga dengan hati-hati. 300 juta itu merupakan murni inisiatif kami. Karena kalau menunggu sampai final masih diperlukan proses administrasi dan waktu. Kita semua ketahui para keluarga ini kan tentunya mengalami konsekuensi keuangan adanya masalah ini apapun. Nah cuman kan ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Yang kami tawarkan adalah dari kompensasi final tersebut kami menawarkan sebagian disampaikan di depan untuk membantu mereka menghadapi kesulitan keuangan yang mungkin timbul dari istiwa ini, musibah ini. Meski menyiapkan kompensasi Presiden Direktur RSI Indonesia Sunu Widyatmoko menjamin pihaknya akan tunduk pada peraturan pemerintah yang berlaku. Menurut Sunu sejumlah keluarga telah memproses pencairan dana kompensasi tahap awal tersebut. Terima kasih. Terima kasih.